Polres Bulukumba Polda Sulsel menggelar kegiatan Polri peduli budaya literasi distribusi buku sampai ke pelosok negeri. Pendistribusian buku dari Polres Bulukumba ini masih dalam rangka hut kemerdekaan RI ke-78. Pada kegiatan ini, Polres Bulukumba mendistribusikan ratusan buku bacaan ke Pondok Tafidz Al-Quran yang terletak di atas pegunungan pelosok Desa Kahaya. Pondok Tafidz Al-Quran itu tepatnya berada di Dusunta Buakang Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabak SDM Polres Bulukumba Kompol Syafaruddin yang didampingi oleh Kasikum AKP Sabri dan Kanit Babin Kamtik Masat Bin Mas Polres Bulukumba Iddarospida. Kompol Syafaruddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program Polri yang merupakan wujud Polri peduli terhadap budaya literasi, dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dengan meningkatkan keterampilan membaca dan budaya membaca dan menulis sejak dini. Kompol Syafaruddin juga berharap semoga bantuan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pengurus Tafidz dan para santri serta masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!